Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat pagi dan selamat malam kawan-kawan dimanapun anda berada Kembali lagi di program NU Talk bersama saya Susan Dan episode hari ini kita akan bicara bincang peradaban Dan tentunya hari ini saya tidak sendirian nih Karena saya sudah ditemani oleh ketua LAKPESDAM PWNU Jawa Barat Halo Prof Halo Aku manggilnya Prof atau Akang ya Kang aja ya, Kang Becky Tapi nama lengkapnya Prof. Dr. Bang Bangki Anes, M.A.G Sehat dong? Sehat, sehat, alhamdulillah Oke, hari ini kita bicara apa ya? Aku udah hijau nih dress up-nya Ngomongin apa ya? Ngomongin NU di abad Satu abad, satu abad NU Hari ini saya sudah dress up pakai hijau nih Prof, udah cocok ya? Cocok ya Memang NU? NU banget Oh gitu Tapi aku punya cerita nih Prof NU tuh kadang-kadang orang meminggilnya, aku tuh NU bukan sih gitu Kalau aku cerita nih pengalaman aja ya, sering cerita Bagaimana hari ini aku ber-NU gitu, perjalanan dari mulai, aku lahir dari keluarga NU loh Dari keluarga NU Ciri keluarga NU itu? Tahlilan Tahlilan, oke Tahlilan lah, minimal itu lah ya Kunut gitu Kemudian sekolah juga di, kemudian sekolah di Yayasan yang memang agama Agama Ideologinya NU Ideologinya NU Masuk ke kampus, berorganisasi di NU Di NU Hari ini mungkin ada aktivitas di organisasi di NU Dan tentunya hari ini pakai baju hijau NU NU juga ya Tapi orang-orang kadang, gimana sih perjalanan jadi NU? Nah, kadang-kadang kalau teman-teman saya, saya NU loh Susan, karena saya kunut gitu Tapi kategori yang mana nih NU-nya gitu? Cerita dong NU itu ada berapa kategori? Iya banyak sih Tapi menjadi NU berarti seperti namanya itu nada tulul ulama kan ya Berarti kebangkitan ulama Menjadi NU itu sederhananya cara beragama yang nurut sama ulama Yang dasar-dasar kita beragamanya itu berdasarkan fatwa atau pendapat para ulama Alusun awal jamaah Nah, definisi itu sederhana tapi itu penting Karena di NU itu beragama itu dibuat simpah Dibuat simpah itu misalnya Kenapa kunut? Jawaban awal yang dasar adalah Karena Kiai saya ngajarin Oke Terus apa dasarnya? Ya Kiai saya Kenapa? Karena Kiai saya terpercaya Karena saya percaya sama Kiai saya Nggak mungkin dia bohong dan sebagainya Nah, itu ber-NU itu sesederhana itu Nah, kenapa manut pada Kiai itu menjadi dasar beragama sederhana? Sekarang ini banyak orang beragama yang rumit Oke, iya, betul Segala sesuatu mesti dicarikan Dasar hadisnya Dasarnya dan sebagainya Sementara di NU itu Oke, saya gimana pun Bukan siapa-siapa Nggak ngerti agama dengan baik Karena itu urusan agama Saya akan cariin deh Ulama atau Kiai Yang apapun yang dia gemukakan Saya terima Itu nyebabin hidup kita Nggak habis untuk urusan Urusan Apa, furia agama Kita fokus pada Gimana cara ngejalani hidup kita Nah Untuk urusan dunia Kita bisa fokus Karena urusan agama Kita nggak ngerti Tanya sama Kiai Pak Kiai ini gimana caranya? Nah Uniknya di NU ketika nanya ke Kiai Kiai juga tidak Tidak langsung ngutip Al-Quran Tidak langsung ngutip hadis Tapi dia akan buka kitab Bua kitab Dia cari pendapatnya para ulama Dan seterusnya Lalu dia bilang pasti Menurut ulama ini Apa? Jawabannya itu kayak gini Menurut kitab yang ini Ada pendapat para ulama yang kayak gini Jadi NU Cara beragamanya itu Selalu dari ulama Yang kita rujuk Misalnya Kiai tertentu Kiai itu juga merujuk pada ulama Yang ada dalam kitab-kitab Dalam kitab-kitab itu juga Merujuk pada ulama Dan seterusnya Karena itu namanya Nahdlatul ulama Kebangkitan Para ulama Nah Wujudnya kayak Beberapa hal menjadi tradisi Misalnya Kunut Kemudian Tahlil Kemudian Apalagi misalnya Baca sholawat Tapi Ciri NU Sebenarnya Bukan pada Kunut Pada Tahlil itu Ciri NU Adalah Pada Kepercayaan kita Terhadap Otoritas Ulama itu Ciri NU Adalah Memposisikan diri kita ini Sebagai Kita harus Harus sadar Bahwa kita ini Bukan siapa-siapa Dalam hal agama Di Apa Obat yang kita beli Di warung itu Itu ada Pernyataan di belakang Ya kan Jika sakit berlanjut Hubungi Dokter Orang sakit Pertama kali dia Minum obat Secara sembarangan Agar dia sembuh Tapi belum tentu dia sembuh Karena itu kalau sakit Berlanjut Hubungi dokter Nah Flu saja Jika sakit berlanjut Jika berlanjut Flu-nya Itu hubungi Yang punya otoritas Yaitu dokter Masalah beragama Juga seharusnya begitu Hal-hal yang Sederhana Kita bisa selesaiin Dengan buka Google Oke Apa nih Ini segala macem Tetapi jika Bingung berlanjut Mestinya hubungi Pemilik otoritasnya Yaitu ulama Kalau sakit dokter Kalau soal agama Ke ulama Ketiai Maunya NU Kayak gitu Oke Jadi boleh dong ya Kalau ada yang bilang Saya NU sepanjang Menjalankan Fatwa ulama Manut patuh Dan menjalankan Amaliah Ke NU-annya Boleh dong Saya bilang Saya NU Oh iya Sederhananya gitu lah Sederhananya kayak gitu Ciri Generik NU Saya kira Yang pertama Manut ulama tadi Yang kedua Dan ulamanya Ulama Teks verbalnya Misalnya kalimat Itu ada Teks verbalnya Tapi ada Banyak sunnah Yang tidak ada Teks verbalnya Nabi melakukan Lalu Sahabat Menirukan Ditiru lagi Dan seterusnya Sampai ke bawah Jadi Nabi Nabi gak ngomong Karena itu Tidak semua sunnah itu Ada Teks verbalnya Dan Yang Yang ada Di NU itu Yang menjadi orientasi Dari ulama NU itu Adalah ahlu sunnah Artinya Kiai-kiainya itu Mengikuti sunnah Kemudian Wal jamaah Itu orientasinya Pada Gimana caranya Membina jamaah Membuat jamaah Menjadi bangkit Menjadi bagus Pemahaman agamanya Menjadi selamat Nah jika kita ketemu Kiai Yang dia Mengikuti sunnah Dan dia Mementingkan jamaah Itu kita bisa sebut Sebagai ulama Ahli sunnah Wal jamaah Jadi tidak setiap ulama Tentu saja Karena ada banyak ulama Yang Tidak 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 memikirkan jamaah Dia ngutip Al-Quran ya Dia ngutip hadis ya Tapi Memecah belah Jamaah Itu bukan ulama NU Jadi Sah-sah saja sih Kayak gitu Nah Ciri yang kedua adalah Sebenarnya Yang Ngebedain sama yang lain ya Apa sih Karena Karena dia hormat pada ulama Maka otomatis Hormat pada sumber ilmunya ulama Yaitu Nabi Misalnya baca salawat Pakai Sayyidina Misalnya Itu salah satu penghormatan Terhadap Ulama Terhadap sumbernya Ilmu ulama Yaitu Nabi Ya sederhana logikanya Kalau pada Kiai aja Nyebutnya Kiai Dengan sebutan Penghargaan Yang tertentu Yang luar biasa Maksudnya sama sumbernya Sumbernya ulama Kita Manggil Misalnya Tidak pakai Langsung pada namanya Itu kan Paradox Jadi NU Sesederhana itu Sebenarnya Jadi kalau hari ini Berkembang Oh saya NU Karena punya anggota Punya kartunya Itu kan Jadi Apa ya Oh saya NU Karena masuk organisasinya Dan lain sebagainya Padahal sesederhana itu Kita cukup ber-NU Kan ada Apa Ada anekdot Bahwa ada banyak orang Yang NU Sebelum dilahirkan Iya betul Karena Karena dia Ibunya NU Apanya NU Atau Upacara 3 bulanan Iya Acara 3 bulanan Pakai marhaba 7 bulanan 7 bulanan Dan seterusnya 100 harian meninggal 100 harian meninggal Dia sudah Dia sudah NU Nah soal dia masuk organisasi Dan tidak Itu soal lain Sederhananya gini Ada yang NU Dia memang NU Yang kedua Ada yang mau menyumbangkan Pikiran dan tenaganya Pada organisasi NU Yang masuk di Apa Organisasi NU Atau Banomnya Itu adalah orang yang mau Menyumbangkan Berkhidmat Agar Organisasi NU ini Menjadi Lebih Berkembang Nah yang tidak masuk disitu Ada dua kemungkinan Dia memang Tidak mau Yang kedua Yang kedua Dia mungkin Apa Tidak Belum mendapatkan Kesempatan Untuk masuk ke organisasi itu Jadi gak mungkin Gara-gara Tidak masuk Organisasi Kemudian Dia disebut sebagai Bukan NU Saya itu Saya NU itu karena apa Dan kalau mau munculkan itu Identitas yang ada di Melekat di dirinya itu Apanya yang harus dimunculin Ke NUannya Cara mikir Cara mikir kita Cara bergaul kita Misalnya itu yang harus dimunculin Cara bergaul kita Misalnya kita Menghormati Yang memiliki Otoritas keilmuan Kita hormat pada Ilmu Karena itu kita hormat pada Pemilik ilmunya Kenapa pada Kiai kita Salim misalnya Kalau dalam Taalim-taalimnya Jan Luzi Karena Tangannya Kiai itu Memegang kitab Yang isinya Ilmu Ilmu itu Cahaya Jadi si tangan ini Sudah Memegang Cahaya Ilmu Lalu kita Sebagai Santri Menciumnya itu Untuk Mendapatkan Percikan Berkah Dari itu Intinya Sebenarnya Menghargai ilmu Jadi yang pertama Sikap kita Terhadap Pemilik Otoritas ilmu Itu Harus Ta'zim Artinya Di belakangnya Itu adalah Kita harus Belajar Ilmu Terus-menerus Sikap kita Itu yang Yang pertama Nah sikap Yang kedua Cara kita Hidup bersama Yang lain Cara kita Hidup bersama Yang lain Itu harus Menghargai Perbedaan Harus Memilih Jalan Apa Islah Daripada Berantem Karena NU itu Seperti Perahu besar Di Mukotimah Kononasasi Disebutkan Bahwa Ulama yang Diseru oleh Hadratus Sheikh Hasimashar itu Adalah ulama Dari Empat Madhab Sunni Apa Hana'ah Hanafi Maliki Shafi'i Hambali Itu Yang diseru Ulama Fikih Yang legal Dalam NU Jadi Siapapun Ulamanya Asal dia Sunni Atau Tidak keluar Dari empat Madhab itu Siapapun Orang yang Beribadah Berdasarkan Satu dari Empat Madhab itu Salah satu Dari empat Madhab itu Adalah NU Maka Ulama Siapapun Yang dia Sunni Kempat Madhab itu Kita harus Hargai Otoritasnya Kita harus Salim Secara sikap Kemudian Kita harus Belajar pada dia Jadi Sikap itu Penting Sikap pertama Adalah menghargai Pemilik Otoritas ilmu Yang kedua Kita harus Belajar Pada Keberbagian Yang ketiga Kita tidak boleh Konflik Gara-gara Itu Gara-gara Itu Karena balik lagi Pada sistem Yang pertama Pada Aturan yang pertama Kita ini siapa Ada Ada ulama Pernah menasihati Di NU Semua orang itu Harus Nganggap Dirinya santri Karena santri Artinya Dia masih Kekurangan ilmu Kalau kekurangan ilmu Maka Kita tidak boleh Menyalahkan Sebagai santri Tugasnya Belajar Terus-menerus Kita belajar Pada siapapun Jadi bukan pada Identitas Kayak Pici Dan lain sebagainya Tentu juga penting Tentu juga penting Karena itu Identitas Pesantren Ya Kiai saya pernah bilang Kenapa pakai Pici Kenapa harus pakai Pici Jawaban dia Kaitannya dengan Santri juga Dia bilang Kamu itu santri Kata Kiai saya Dan santri itu Belajar ilmu Belajar ilmu itu Ada di kepalamu Modalnya Kepalamu Karena itu Memakai pici Itu artinya Menghargai kepalamu Menghargai kepala Artinya menghargai Isi kepalamu Yang ada ilmu itu Jadi dengan pakai Pici Kata Kiai Kamu diingatkan Terus-menerus Bahwa kamu harus Memelihara Isi kepalamu Atau ilmumu itu Harus Kamu pelihara Dengan baik Sehingga kita Tidak boleh Ngomong sembarangan Kita tidak boleh Komentar sembarangan Kita tidak boleh Reshare sembarangan Karena Pici ini Mengingatkan kita Saya Harga saya Sebagai santri Ada pada Ilmu Yang ada di kepala saya Tadi menarik Prof Yang penting Kita jangan sampai Berkonflik Karena ber-NU Karena hari ini Ya Milenial Terutama ya Kenapa sih kita Misalnya masuk NU dan lain sebagainya Yang akhirnya Menimbulkan konflik Jadi untuk apa sih Sebenarnya ber-NU itu sih Prof Ber-NU itu Agar kita tidak berkonflik Lagi nih Kita akan lihat Kenapa orang berkonflik Karena dia gak yakin Pada Dia gak yakin Pada apa yang Dimilikinya Karena dia gak yakin Dia nyalahin Dia Apa Dia kemudian Gelisah Dan Terganggu ketika Ada orang lain Punya Hal yang berbeda Tapi kalau kita yakin Kita nyaman Dengan apa yang kita miliki Kita gak Kita gak merasa Perlu berkonflik Gimana caranya Biar nyaman Dalam beragama NU menawarkan Ya sudah Kamu Pasrah Kamu cari Ulama Yang Menurut kamu Otoritasnya oke Yang Punya pandangan Yang oke Kamu turuti dia Kamu turuti dia Kemudian ada hal yang Tidak kamu ngerti Kamu tanyain Dan percayalah pada itu Sehingga untuk urusan agama Kita memilih Untuk tidak berkonflik Karena udah selesai Yang konflik itu gak selesai Dia merasa tidak aman Karena tidak aman Maka ada dua kemungkinan ya Kayak ular Ular itu Jadi reptil Itu ada dua kemungkinan Kalau Lawannya Lebih kuat Maka dia akan Sembunyi Iya Tapi kalau lawannya Lebih rendah Dia akan Mekanisme pertahanan dirinya Kayak gitu Nah orang yang Enggak percaya diri Itu kayak ular gitu Oke Dia Terus menerus Mencoba untuk Melindungi dirinya Melindungi dirinya Karena dirinya Enggak nyaman Dengan cara dia beragama Nah Ada banyak Teman-teman NU Mungkin yang Memilih untuk berkonflik Itu saya kira Keluar dari Maunya Hadratuseh Hadratuseh itu Di Mokadema Konon Asasi Mokadema Konon Asasi itu Preambulnya Asas pendirian NU Jadi kayak Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Yang tidak boleh diubah Nah Di NU itu ada Mokadema Mokadema Konon Asasi Jadi Pembukaan Undang-Undang Dasarnya NU 1926 Yang lalu Ada dua hal Yang paling penting Yaitu Persatuan Itu Perintah Tuhan Dicontohkan oleh Rasulullah Dan kunci Kesuksesan Kemakmuran Kejayaan Satu bangsa Atau satu masyarakat Yang kedua Karena itu Hadratuseh Menyerukan Semua orang Tidak boleh Bertentangan Satu sama lain Semua orang Harus Pemilihan Persatuan Nah persatuannya Atas dasar apa Persatuannya Atas dasar Ilmu Para ulama Ilmu Para ulama Nah Kalau Konun Asasinya Seperti itu Bahwa inti Dari seruan Hadratuseh adalah Bersatu Di dalam Ilmunya Para ulama Maka Seharusnya Para santrinya Para anggota NU itu Tidak boleh Konflik Konflik Kalaupun ada Konflik Itu konflik Untuk Menemukan Titik temu Bukan konflik Bermusuhan Itu satu hal Sebelum NU berdiri Hal yang lain Fakta sejarah Yang lain Hadratuseh itu Pernah Membuat Satu kitab Yang mengharamkan SI Syarikat Islam Dia menolak Dia menyerukan Mungkin dia menulis Untuk para santrinya Bahwa Tidak boleh kita Ikutan Syarikat Islam Waktu itu Salah satu argumen Dalam kitab itu Adalah Karena syarikat Islam Fanatismenya Memecah Belah umat Waktu itu Dalam sejarah Disebutin Kalau orang Tidak Masuk Syarikat Islam Itu Dilempari rumahnya Kemudian Dikucilkan Dalam Ngobrol Ngobrol Kemudian ada Yang Tidak SI Lalu Disingkirkan Atau Ditinggalin Yang lebih parah Ya dilemparin rumahnya Di persekusi Dan seterusnya Jadi waktu itu Kayak gitu Karena itu Hadratusnya bilang Itu yang Menjadikan alasan Bahwa Masuk SI itu Tidak Tidak dibolehkan Bagi para Santri Yang kedua SI Tidak Dipimpin Oleh Ulama Namanya Organisasi Islam Syarikat Islam Artinya Persatuan Apa Persekutuan Islam Tetapi Tidak dipimpin Oleh ulama Jadi Sifat konflik Sifat Menyalahkan Sifat Menghina Yang lain Itu bukan Sifat NU NU itu Perahu besar Perahu besar itu Siapapun Masuk disitu Siapapun Masuk disitu Asalkan Tujuannya sama Tujuannya Asalkan Tujuannya Tujuannya apa Ahlus Sunnah Walajamaah Tujuannya untuk Membangkitkan Keislaman kita Melalui jalan Ahlus Sunnah Walajamaah Siapapun Jadi Harus jadi Tagline Harus dikita Garis bawahi Bener-bener Kalau kita Ber NU itu Bukan untuk berkonflik Justru supaya Kita tidak berkonflik Oh ya Jangan sampai muncul gini ya Konflik-konflik itu Muncul Atas dasar Kita ber NU Itu gitu ya Harusnya Kita masuk ke NU Kita bersikap Sesuai apa yang Dipros sudah sampaikan Makanya kita Ber NU nih Ber NU Seperti itu sih Mestinya Mestinya begitu ya Idealnya gitu lah ya Ciri yang lain Sebenarnya dalam hal bernegara Dalam hal bernegara NU itu Punya ciri Saya baru ingat Tadi kan nanyain Apa ciri Dari orang NU Itu adalah Menerima NKRI ini Sebagai modal Untuk pengembangan Keilmuan Santri kita Kita Peradaban Apa Kita mau buat peradaban Civilization itu Apa ya Dimulai Itu sebagai istilah Untuk kegiatan Membangun Kemakmuran Dulu sih asal teorinya Dari Kegiatan Bercocok tanam Jadi orang yang Bercocok tanam Itu orang yang Beradab Karena sebelumnya Itu cuman Ngambil makanan Dari hutan kan Ngambil buah-buahan Ngambil Hewan Baru disebut Peradab Jika dia Punya tanah Kemudian tanahnya Di Apa Ditanami Sehingga dia Tidak tergantung lagi Pada alam Dia menciptakan sesuatu Nah peradaban itu Kayak gitu Nah Kalau kita pakai Teori itu Maka Kalau kita mau Buat peradabannya Maka yang kita butuhkan Pertama kali adalah Tanah air Tanah untuk Bercocok tanam itu Nah NKR ini Tanah air kita Harus kita jaga Harus dijaga Agar kita bisa Bercocok tanam Di dalamnya Menghasilkan Apa yang kita inginkan Memakmurkan Kehidupan kita Karena itu NU Sejak awal Membangun Indonesia Mendorong Indonesia ini Bahkan ikut terlibat Membuat Indonesia itu Seperti yang sekarang Ini yang Kemudian Harus jadi contoh Di Negara-negara lain Bahwa Orang Islam Ada di daerah Manapun Di negeri manapun Itu harus mencintai Tanah airnya Karena tanah air itu Modal Untuk membangun Peradaban Islam Kalau tanah airnya Dibenci gak mungkin Dia Bercocok tanam Di situ Dan gak mungkin Berarti ada Peradaban Islam Kalau gak ada Peradaban Islam Berarti Islam jadi gak ada Jadi Ciri NU Yang lain Yang Mungkin harus Dengerti juga ya Sama teman-teman Milenial Itu Mencintai Tanah airnya Lalu Menggunakannya Untuk Prestasi Dia hidup Bercocok tanam Tidak tentu Harus bercocok tanam Kita punya prestasi Di sini itu namanya Bercocok tanam Tadi ini Prof Bicara soal Peradaban Islam Kita nih NU Sudah mau masuk Abad kedua ya Dengan segala hal Yang kita miliki di NU Gitu ya Dengan segala hal Yang hari ini Kita kembangkan Dan sebagainya Saya ingat kata Gus Duri itu Ada tiga PR besar nih Untuk NU Salah satunya itu Teknologi informasi Terus ada ekonomi Dan juga tata kelola Ke organisasi Jadi harusnya nih Menuju Dua abadnya NU itu Apa sih sikap kita Sebagai warga NU Ke NUannya itu Seperti apa gitu Oke Yang pertama Tata kelola organisasi NU itu organisasi Sejumlah ulama Bersepakat Untuk bareng-bareng Membuat organisasi Yang menarik itu Sebenarnya NU itu Organisasinya Para ulama Kita-kita ini Saya misalnya di lembaga Itu cuma santri Yang membantu Para kiai Para ulama itu Karena itu Saya misalnya di lembaga Nah yang di Tanfid Dan di Surya itu Artinya Para kiainya Nah kita membantu Mereka Kenapa para kiai Penting untuk Berorganisasi Karena dari kiai Yang berorganisasi itu Nanti Muncul sejumlah hal Pemikiran Dan keputusan Yang menjadi panutan Dari para santri Jamaah ini adalah Para santrinya Kalau Organisasinya Tidak rapih Maka Apa yang Dibutuhkan oleh Jamaah menjadi Tidak muncul Maka para ulama Para kiai Harus rapih Dalam organisasi Kalau mereka Berantem Jamaah Lebih berantem lagi Kalau Para ulama Para kiainya Tidak bisa Memberikan Pandu Apa Tidak bisa Memberikan panduan Yang baik Bagaimana dengan Jamaah Kita tahu Tata kelola Organisasi NU Dalam banyak hal Sebenarnya Belum begitu Maksimal Pada abad Kedua NU Tentu Tata kelola Ini Harus diperbaiki Harus menjadi Lebih baik lagi Syukurnya Di ujung Abad Kedua Ini Akhir Dari abad Satu NU Ini Kita punya PBNU Gus Yahya Yang Fokus pada Tata kelola Pada pengkaderan Pada tata kelola Mudah-mudahan Apa yang diginkan Kesampean Karena itu Yang dibutuhkan Jadi kalau Perahu besarnya Hancur Orang jadi Tidak tahu Kemana lagi Jadi ini harus Penting Seperti perahu Dulu ya Kuat dulu Organisasinya Kalau Kalau tidak kuat Nanti repot Apa Ulamanya Tidak ada Ulamanya Tidak berdaya Misalnya ada Satu ulama Yang tidak berdaya Harganya bukan Satu ulama itu Tapi Sejumlah Jemaah Di bawahnya Pasti lebih Ngaco lagi Karena kehilangan Panutannya Sementara kan Asas NU tadi Kita manut Pada Kiai Nah Kiainya Tidak berdaya Yang rugi Bukan Kiai Itu aja Jemaah yang banyak Dan berantai Tentukan Pada anak cucunya Yang pertama Yang kedua Ekonomi Ekonomi Yang dimaksud Tentu ekonomi Umat Islam Secara umum Kita masih Repot Atau Ekonomi Pesantren-pesantren Yang di sekitar Kiai NU itu Itu harus Dibangkitkan Sehingga Kiainya Mandiri Kalau Kiainya Mandiri Dia tidak Terus-menerus Dikontrol Oleh pemerintah Atau oleh Kepentingan Bisnis Kalau gak Dikontrol Dia mandiri Dalam Memikirkan Apa yang Dibutuhkan oleh Jemaah Tapi kalau Terkontrol Gara-gara Ekonominya Bermasalah Maka dia Tidak memikirkan Apa yang Pantas Apa yang Harus dilakukan Oleh Jemaah Pada saat Menghadapi Persoalan-persoalan Kehidupan ini Nah yang ketiga Tentu teknologi informasi Itu yang Yang NU harus Mengejar banyak NU harus Mengejar banyak Harus dikuasai Apalagi generasi Millionial NU Yang hari ini Berkecimpung Di dunia teknologi Itu meskinya Gimana deh sih Gini Kalau kita lihat Di Al-Quran Ada kisah Siapa Nabi Musa Nabi Musa itu Berhadapan Dengan Musuh Dengan Para penyihir Yang dengan Tambang Dia Mengubah Tambang itu Menjadi Ular-ular kecil Yang menakutkan Dan yang Membuat Keimanan Banyak orang Menjadi Apa Goyah Gara-gara Ngelihat itu Dan kita lihat Lawannya apa Lawannya Tongkat Yang juga Menjadi ular Iya Oke Artinya Logika Dalam Yang ditawarkan Dari kisah itu Adalah Kita harus Melawan Dengan cara Yang sama Jika Disana Sihir Maka Dilawan Dengan Sihir Yang lebih Kuat Oke Nah Sekarang kita lihat Teknologi informasi Mau kita anggap Sebagai apa Kalau dia dianggap Sebagai Lawan Maka kita harus Melawannya Dengan Hal yang sama Dengan teknologi informasi Yang lebih canggih lagi Kita tidak bisa Melawan teknologi informasi Dengan cara Meninggalkannya Gak bisa Dengan cara manual Dengan cara manual Gak bisa Dengan cara Membencinya Mengharamkannya Gak bisa Karena Justru harus jadi bagian dari Pengembangan teknologi Dengan cara yang lebih canggih Seperti Apa Tongkatnya Nabi Musa Nabi Musa Cuma jadi Satu ular Tetapi Dia bisa Memakan Ular-ular kecil Yang lain Artinya Lebih Unggul Nah Teknologi informasi Tidak bisa Di Abaikan Gak bisa Ditolak Gak bisa Dianggap Gak ada Apalagi untuk Anak-anak milenial Teknologi informasi Sekarang ini Persis Seperti Oksigen Yang Dihirup oleh Semua orang Anak-anak milenial Yang lahir tahun 2000an Itu Itu Teknologi informasi Itu udah menjadi Apa Nutrisinya Iya Kalau kita tinggalin Maka Kita akan Kehilangan Generasi yang banyak Taruh kata di Yang lahir tahun 2000 Misalnya Sekarang umurnya 22 tahun Ya Ada Yang umur 22 tahun Itu berapa banyak Demografis Dibilang bahwa Itu menempati Sekitar 30-40% Apa Warga negara Di Indonesia Berarti 30% Warga negara Indonesia Itu anak milenial Dan mereka Pengguna aktif Pengguna aktif Teknologi Lalu kita Tidak ada di sana Ya Tidak ada di sana Maka lahirlah Nanti generasi yang Tidak hormat pada ilmu Oke Terus Menyukai konflik Kemudian Tidak menjadikan Negara ini Tanah air ini Sebagai Pijakan dan modal Dia membuat peradaban Itu bahaya Sekali NU bisa Tidak ada Tidak cuma NU menjadi Tidak ada Tetapi NKRI Menjadi Tidak ada Jadi itu Tiga hal yang Paling penting sih Saya kira Penting PR kita Bareng-bareng PR kita bareng-bareng Pada abad kedua Pada abad kedua Itu yang Repot Harus kita Kejar Ketinggalan-ketinggalannya Dan terus mengembangkan Yang sudah berkembang Ya Baik lagi misalnya Yang tata kelola itu Bisa kah NU pada abad kedua Masih tetap berdiri Itu kan penting ya Jangan-jangan Setelah abad kedua Orang jadi males Lalu orang jadi pinter Kemudian dia buat Organisasinya Masing-masing Bikin organisasi baru Dengan cara Recruitment yang Lebih menarik Fantastis Menarik Jangan-jangan Kayak gitu kan Bagi-bagi doorpress Gitu misalnya Enggak lah Ngapain di NU Tidak jelas Lalu orang buat Itu kan yang Masalah kita Di abad kedua Abad kedua itu Karena modelnya Banyak sekarang Cara orang Bikin juga Sekarang kan bisa Bikin organisasi Gampang banget Gitu Tinggal bikin Recruitment Cari Sekarang lawan Oh iya pasti Misalnya apalagi Ngelihat NU Misalnya Warnanya hijau Lambangnya Tidak eye-catching Misalnya Itu kan pasti Yang mudah itu Ngapain ke NU Mendingan buat sendiri Milenial itu pasti Aduh ngapain nih Kita ke NU Kayaknya Itu urusan orang-orang tua Jaman dulu Ya itu Makanya harus dikembangan Teknologinya Teknologinya Di tata Teknologi informasi Itu agar Mereka melihat Ini masih penting juga Buat 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 Hidup mereka Dan kita mesti tahu Bahwa anak-anak Milenial itu Anak-anak Yang terbuka Yang Haus sih Sebenarnya Cuma Belum Mendapatkan Apa ya Klik Yang pas Untuk bisa masuk Ke NU Yang Anak Yang mereka Selama ini Lakukan Sebenarnya Ngikuti Cara beragama Yang mudah Misalnya Kalau Hitam putih Ini yang Islami Ini yang Enggak Ini yang Sesuai dengan Nabi Ini yang Tidak Dan seterusnya Ini ke surga Ini ke neraka Ini ke neraka Dan seterusnya Pada awalnya Itu menarik Buat mereka Tetapi Mereka Segera akan Mengerti Dan itu tugas kita Untuk membuat Mereka Paham Bahwa Dalam Kehidupan Kita akan Ketemu Dengan Warna Hidup Yang Tidak Hitam Putih Kadang Kadang Ada Kelabu Kadang Ada Warna Warni Dan Sebagainya Nah Cara Beragama NU Itu Bisa Membuat Kita Nyaman Bahkan Di Kita Sedikit Sedikit Orang Yang Ada Disitu Nah Sementara Probesar Siapapun Ada Disitu Siapa Dengan Warna Warninya Yang Beda Beda Itu Lebih Memungkinkan Untuk Anak Milenial Mestinya Jadi Prof Kalau Misalnya Hari Ini Saya NU Warganah Dingin Dimanapun Teman-teman Yang Mengaku NU Harusnya Ada Sumbang Sih Kita Untuk Negara Untuk Dunia Di Abad Kedunia Harusnya Kita Apa Yang Bisa Kita Berikan Untuk NU Beranilah Untuk Mengambil Salah Satu Minimal Dari Ciri Ciri NU Tadi Misalnya Menghargai Ulama Sebagai Pemilik Otoritas Ilmu Jangan Sok Tahu Untuk Urusan Agama Karena Itu Bicaralah Agama Berdasarkan Siapa Pemilik Otoritasnya Kita Ke Dokter Misalnya Itu Pasti Kata Dokter Buka Baju Kita Buka Baju Tarik Nafas Tarik Nafas Matanya Dipanuh Apa Lihat Nurut Aja Kayak Gitu Kenapa Harus Ini Karena Kita Percaya Dia Akan Menyehatkan Percayalah Pada Ulama NU Bahwa Ulama NU Memberikan Pengaturan Yang Membuat Kita Bahagia Nah Yang Kedua Sebenarnya Mencintai NKRI Mulai Mencintai NKRI Dan Melihat Melihat NKRI Ini Sebagai Modal Untuk Kehidupan Kesejahteraan Kehidupan Kedepan Itu juga Hal lain Yang bisa dilakukan Oleh Milenial Yang ketiga Kira-kira Yang bisa Disumbangin Dari Yang kita Berikan Apa Teman-teman Pada NU Adalah Mulai Belajar Lagi Mengurangi Kecenderungan Kita Berkonflik Perkara Dia Kunut Atau Tidak Kunut Itu Urusan Yang lain Karena Kunut Itu Ada Ulama Fikihnya Dan Itu Masih Sunni Tidak Kunut Juga Ada Ulama Fikihnya Dan Itu Masih Sunni Juga Jadi Itu Bukan Soal Yang paling Soal Tiga Sikap Seru Ya Seru Kalau Bicara Soal NU Kadang-kadang Kayak Tidak Udah NU Padahal Banyak Hal Yang Bisa Kita Lakukan Banyak Hal Juga Yang Bisa Kita Bahas Sebenarnya Jadi Tidak Hanya Oke Saya NU Sudah Selesai Di sana Lebih Penting Lagi Kita Harus Banyak Memberikan Sumbang Sih Kita Sikap Kita Untuk Kebangkitan Negara Bangsa Dan Dunia Harusnya Ya Mulailah Percaya Pada Organisasi NU Karena Seharusnya Berita-berita Terakhir Misalnya Sorry Ada Satu Lembaga Pengumpul Dana Misalnya Semua Orang Fokus Bersuka Cita Waktu itu Untuk Percaya Pada Organisasi Pengumpul Dana Itu Lalu Terakhir-terakhir Kita Tahu Bahwa Dia Mengambil Dana Itu Untuk Gajinya Yang Besar Kemudah Untuk Kegiatan Dan Yang lain Sebagainya Itu Menunjukkan Bahwa Organisasi Baru Yang Bisa Jadi Menarik Di Awalnya Itu Bisa Jadi Melakukan Pengingkaran Yang Parah Karena Itu Sejak Awal Hadratus Mengingatkan Organisasi Yang Bisa Diikuti Oleh Umat Islam Hanya Organisasi Yang Dipimpin Oleh Ulama Dan Ulama Itu Sanad Ilmunya Mesti Sampai Pada Rasulullah Kenapa Karena Tadi Organisasi Sehebat Apapun Jika Yang Mimpinnya Otoritas Keagama Lemah Maka Dia Bisa Bisa Menyimpang Tanpa Apa Tanpa Sadar Jadi NU Pilihan Yang Paling Gampang Paling Paling Gaman Menurut Saya Karena Ya Gak Rebet Gak Gak Usah Kita Fokus Bisa Fokus Pada Apapun Yang Kita Pilih Yang Kita Kerjakan Yang Kita Inginkan Dan Urusan Agama Kita Bisa Akses Kita Bisa Langsung Akses Pada Ulamanya Dan Gimana nih Ini Kayak gini Oke Saya Terima Itu kan Caman Gitu Seru Satu lagi De prof Closing Deh Closing Statement Dari Prof Becky Apa sih BerNU Itu Berapa Gitu Untuk sekarang Untuk era Sekarang Berapa BerNU Itu Apa ya NU Itu Kalau mau Jadi Satu kata Sebenarnya Berkhidmat Melayani NU Itu Melayani Melayani Ilmu Melayani Jamaah Kita Harus Menjadi Pelayan Dari Ilmu Jadi Dari Pengajian Pengajian Yang Dari Kegiatan Kegiatan Ilmu Yang membuat Kita Bisa Dan Atau Semua orang Bisa menjadi Lebih Berdaya Kita harus Menjadi Pelayan Itu Karena Kita Adalah NU Itu Mendorong Pengembangan Keulamaan Kalau Kita bukan Ulama Maka Cintailah Ulama Dan Jadilah Pelayan Ulama Atau Pelayan Dari Ilmu Yang Kedua NU Itu Halusun Awal Jamaah Karena Itu NU Itu Harus Orang NU Itu Harus Berusaha Mencari Titik Temu Dari Sejumlah Konflik Selama Ini Modal NU Itu Dan Itu Yang Dikagumi Dikagumi oleh Banyak negara Lain Di Negara Lain Agama Cenderung Untuk Membuat Orang Pecah Peperangan Somalia Misalnya Itu Semuanya Muslim Yang Menarik Tapi ada Friksi-friksi Bahkan Masing-masing Friksi itu Masing-masing Punya Tentaranya Karena itu Pertarungannya Bukan cuma Ngomong Tapi Peperangan Antar Friksi-friksi Itu Yang menarik Friksi-friksi Itu Berasal Dari Satu Dari Satu Paham Agama Yaitu Wahabi Nah NU Mestinya Tidak Seperti Itu Jadi Kita Mesti Khidmat Pada Melayani Pada Jamaah Melayani Jamaah Karena Kata Hadratus Sheh Kalau Kita Tidak Berjamaah Maka Kalau Kita Tidak Kompak Dalam Jamaah Maka Kita Pasti Akan Di Apa Akan Diterkam Oleh Musuh Kita Oleh Harimau Atau Oleh Apa Lalu Ada kalimat Terusannya Jika Masih Ada Orang Per Orang Yang Sendirian Hidup Dan Selama Ini Tidak Diterkam Oleh Musuh Kata Hadratus Bisa Jadi Itu Karena Musuhnya Belum Datang Dia Masih Dalam Perjalanan Harusnya Sebentar lagi Kesendiriannya Itu Akan Menjadi Sasaran Empuk Bagi Musuh Musuh Itu Jadi Cintailah Ulama Kemudian Dan Layani Kita Melayani Ulama Dan Melayani Jamaah Itu Saya kira Yang Apa BerNU Itu Adalah Itu Prof Makasih Ya Udah Bincang-bincang Peradaban Hari ini Saya Sebagai Warga NU Semakin Yakin Dan Bangga Jadi Warga Nah Datul Ulama Oke Mudah-mudahan Yang lain Juga Sama Harus Bangga Dan Selalu Berkhidmat Berkhidmat Pada Jamaah Dan Pada Ulama Oke Demi NKRI Demi NKRI Oke Teman-teman Nah Episode Peradaban Hari ini Bersama Prof Becky Hari ini Nanti kita Berjumpa Di episode-episode Peradaban Yang lainnya Dan Terus Pantengin Media Sosial Kami Di NU Jabar Online Dan Juga Kunjungi Website NU Jabar Online Jangan lupa Teman-teman Nanti Linknya Ada Di Di bawah NU Perahu Besar Peradaban Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Prof Makasih ya